Kita tahu pada awalnya, Oshinoko berfokus pada idol cewek terkenal yang bernama Ai Hoshino. Tapi ternyata, tokoh utama sebenarnya adalah anak-anak kembar dari idol tersebut, yaitu adalah Aquamarine Hoshino dan juga Ruby Hoshino. Dan kita akan membahas beberapa fakta dari karakter utama yang cowok, Aquamarine Hoshino. Atau kedepannya akan kita panggil Aqua. Oh iya, diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler berat bagi kalian yang belum nonton anime Oshinoko. Mau tahu ada apa aja fakta-fakta tentang Aqua? Bersama gue Cepi, dan ini adalah 5 fakta tentang Aqua Hoshino versi channel Cepi Barak. Oke sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan follow channel Cepi Barak ya, thank you. Yang pertama adalah kemampuan akting Aqua. Kita tahu kalau ibu dari Aqua adalah seorang idol, maka bisa kita asumsikan bahwa Aqua juga akan meneruskan karir dari sang ibu. Tapi ternyata kemampuan akting dari Aqua ini bisa dibilang jempolan dari dia kecil. Setelah remaja pun, Aqua lebih memilih untuk menjadi seseorang yang ada di dunia acting daripada di dunia idol seperti ibunya. Bahkan dia pernah mengisi reality show bersama dengan Akane Kurokawa. Dan penerus ibunya di dunia idol adalah sang adik, yaitu adalah Ruby. Yang kedua adalah anak yang cerdas. Aqua bisa dibilang adalah anak yang jenius, baik akademik maupun non-akademiknya. Insting dan juga analisanya yang tajam membuat dia menjadi salah satu karakter terpintar di anime Oshinoko. Selain itu, Aqua juga adalah seorang anak yang multi-talenta. Dia dari kecil sudah berkecimpung di dunia entertainment dan sering bekerja di balik layar, seperti mengedit video contohnya. Yang ketiga adalah overprotective kepada sang adik. Aqua adalah orang yang tidak mengizinkan sang adik untuk terjun di dunia entertainment, apalagi menjadi seorang idol seperti sang ibu. Karena dia trauma, nasib yang sama dari sang ibu akan terjadi kepada sang adik. Tetapi Ruby bersikeras untuk menjadi seorang idol, dan akhirnya bisa meluluhkan hati sang kakak karena kegigihannya untuk menjadi seorang idol. Yang keempat adalah Aqua adalah reinkarnasi dari seorang dokter. Yes, ini adalah spoiler yang sudah direveal di awal cerita. Sebenarnya nggak spoiler-spoiler amat sih ya. Jadi Aqua ini adalah reinkarnasi dari dokter yang bernama Goro. Goro ini adalah seorang dokter yang menjadi fans berat dari Aihoshino, bahkan mengurus kandungannya. Jadi secara tidak langsung, Goro mengurus dirinya sendiri saat masih berada di dalam kandungan. Tapi naas, Goro ini menjadi korban pencabutan nyawa yang dilakukan oleh fans berat Aihoshino. Dan Goro dinyatakan menghilang setelah hari itu. Fakta mengunjukkan lainnya adalah, pemunuh Goro adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh Aihoshino. Yang terakhir adalah Aqua tidak menyadari bahwa Ruby juga adalah reinkarnasi seseorang. Yap, sampai saat ini, ya kita bahas di anime ya. Aqua tidak mengetahui sama sekali siapa sang adik. Sebenarnya Aqua sudah menduga kalau sang adik adalah reinkarnasi seseorang, karena Ruby bisa berbicara saat mereka bayi, persis dengan dirinya. Akan tetapi, dia hanya menduga itu saja. Faktanya, Ruby adalah seseorang yang bereinkarnasi dari seorang cewek bernama Sarina, yang menjadi pasien Goro sewaktu dia dirawat di rumah sakit dulu, dan menjadi seorang fans berat dari Aihoshino. Jadi, mereka berdua adalah fans Aihoshino yang menjadi anak dari sang idol tersebut. Dan itu dia 5 fakta tentang Aqua Hoshino. Memang sebenarnya masih ada banyak fakta dari karakter satu ini yang bisa kita bahas, terutama di manganya. Tapi, kita akan bahas di lain kesempatan. Dan kira-kira ada apa lagi fakta tentang Aqua yang bisa kita bahas? Coba aja komentar di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Follow dan subscribe juga buat dapetin video tentang anime lainnya yang gak kalah seru. Like juga biar video ini FFP. Gue Cepi pamit. See you. Bye-bye. Bye. Bye.